Terima kasih telah menonton! Meskipun klub Jerman memiliki opsi untuk mengontrak Van de Beek secara permanen seharga 9,5 juta pound, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki sisa satu tahun dalam kontraknya saat ini di United. Van de Beek telah mengalami masa-masa frustasi sejak bergabung dengan United dari Ajax pada tahun 2020 dengan peluangnya seringkali terbatas. Manchester United dilaporkan telah mengambil keputusan terkait masa depan Donny van de Beek. Selama berada di United, Van de Beek telah mencatatkan 62 penampilan. Di Premier League, ia hanya tampil sebanyak 6 kali sebagai starter dan hanya menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan sebanyak 44 kali. Pada paruh kedua musim lalu Van de Beek hanya bermain 8 pertandingan untuk Frankfurt. Manchester United membutuhkan Beek kiri musim depan setelah menjalani musim di mana dua pilihan mereka dalam peran tersebut dipaksa absen hampir sepanjang musim. Fabrizio Romano mengatakan bahwa setan merah memiliki minat serius pada pemain muda Bournemouth, Milos Kerkes. Luxo hanya tampil dalam 12 pertandingan Liga Premier musim lalu setelah menderita cedera, sementara pemain cadangan Tirel Malaccia tidak terlihat musim lalu. United mungkin akan mencari pemain yang bisa tampil setiap minggu, dan Kerkes telah dikaitkan. Dia bisa menjadi target keempat yang diincar klub saat ini, di tengah minat yang terus berlanjut terhadap Matthijs Delic, Manuel Ugarte, dan Joshua Zirkze. Romano mengklaim bahwa De Ceries akan menuntut biaya transfer yang tinggi, untuk memungkinkan pemain berusia 20 tahun itu ke MU. Paolo Maldini pernah menelpon Kerkes untuk meyakinkannya ke Milan. Bermain sepak bola remaja di Serbia, Austria, dan Hongaria, Kerkes mendapatkan kepindahan besarnya ke AC Milan pada usia 17 tahun, setelah panggilan telepon dari Paolo Maldini. Namun, opsi tim utama sulit didapat untuk anak muda tersebut dan sebagai hasilnya, dia pindah ke klub Belanda As Alkmaar, di mana ia menjadi pemain reguler tim utama dengan 3 gol dalam 33 pertandingan di Eredivisi. United sudah memiliki dua pelatih yang bergabung dengan Eric Ten Hag, ketika rekannya dari Belanda Ruth Van Nistelrooy dan Rene Heke akan tiba. Mantan striker United, Van Nistelrooy akan kembali ke Old Trafford, sementara bos go-ahead Eagles, Rene Heke siap berhenti dari jabatannya untuk bergabung dengan Ten Hag. Dan sekarang Eric membidik mantan pelatih keeper Burnley, Jale Ten Ruellaar. The Athletic mengklaim bahwa pelatih keeper asal Belanda kini siap bergabung dengan United dan menggantikan Richard Hartis. Mantan pelatih Inggris, Hartis, akan pindah dari Old Trafford setelah 5 tahun berada di klub tersebut. Ten Ruellaar akan mengambil alih posisi Hartis namun ada beberapa komplikasi yang terlibat. Pelatih keeper itu setuju untuk bergabung dengan Ajax pada bulan Mei, jadi United sekarang harus menegosiasikan pintu keluarnya untuk memfasilitasi kepindahan ke Old Trafford. Ten Ruellaar naik pangkat bersama MN Football Club sebagai pemain, di mana penampilannya yang mengesankan menarik minat PSV Eindhoven. Austria Winner menandatangani Ten Ruellaar pada tahun 2006 sebelum pindah ke NAC Breda setahun kemudian, di mana keeper tersebut menjadi pahlawan. Ten Ruellaar mencatatkan lebih dari 300 penampilan untuk klub selama 9 tahun, sebelum segera menjadi pelatih keeper mereka setelah pensiun. Ten Ruellaar menggabungkan tugas tersebut dengan staf pelatih Belanda U, 20 sebelum bergabung dengan Vincent Kompani di Anderlecht. Kompani membawa Ten Ruellaar ke Burnley pada tahun 2022. Pelatih berusia 43 tahun itu kini pindah lagi, kali ini ke United meskipun ada kesepakatan dengan Ajax. Erik Ten had terobsesi untuk bekerja bersama talenta muda seperti Ahmad Diallo, Greenwood, Garnancho, dan Kobe Maino. Dia memohon kepada Ineos agar Mason Greenwood dimasukkan kembali ke dalam squad untuk musim depan. Greenwood bersiap tampil di pemusatan latihan Manchester United setelah 2 tahun absen dari Carrington Training Centre, CTC. Pemain berusia 22 tahun itu masih belum dibeli klub luar dan siap kembali berlatih dalam 4 hari. Dia sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk ini. Jadon Sancho juga harus kembali ke klub untuk latihan pramusim pekan depan. Rencananya dan Ashworth meminta Sancho bertemu dengan Ten Hag dan meminta maaf yang nampaknya tidak akan terjadi. Fabrizio Romano mengatakan kontak antara Manchester United dan Bayern Munich terus berlanjut untuk back asal Belanda, Matthijs De Ligt. Bayern ingin mengontrak Jonathan Tah dan ingin menjual sang back Belanda. Manchester United terus berdiskusi dengan Bayern mengenai struktur kesepakatan untuk Matthijs De Ligt. MU ingin memasukkan tambahan ke dalam paketnya, mereka mendapat lampu hijau untuk sang pemain, Matthijs De Ligt ingin pergi ke Manchester United. Di tengah laporan tentang minat raksasa Perancis Paris Saint-Germain, pakar transfer Italia menyatakan bahwa saat ini tim asuhan Eric Ten Hag adalah satu-satunya klub yang telah diberi izin untuk memulai negosiasi dengan kubu pemain Bayern berusia 24 tahun itu. Kepada agennya, Rafaela Pimenta, tegas De Ligt menyatakan ke Old Trafford atau tidak sama sekali. Pemain Belanda lainnya juga sedang dalam diskusi menuju Old Trafford. Diskusi dengan Joshua Zirkze dan Bologna telah memunculkan nilai kesepakatan yakni 43 juta pound untuk sang Jimat. Romano mengungkapkan bahwa Manchester United mempunyai rencana tentang bagaimana memanfaatkan ia dan Haulun sebagai duet penyerang. Negosiasi antara Manchester United dan Bologna dianggap tidak menemui masalah. Kembalinya 12 gol dan 7 asis Zirkze pada musim 2023-2024 akan menjadi pemandangan yang disambut baik di Greater Manchester. Lisandro Martinez menunjukkan kepada fans Manchester United bahwa dia kembali ke performa terbaiknya selama Copa America untuk Argentina. Setelah musim yang mengkhawatirkan dengan fokus pada cedera bersama Manchester United, banyak yang berharap Copa America musim panas ini akan menjadi tempat Lisandro Martinez kembali ke performa terbaiknya. Hal inilah yang terjadi saat ia menjadi starter di setiap pertandingan dan juga tetap bebas cedera sejauh ini. Argentina melaju ke semifinal turnamen tersebut setelah mengalahkan Ecuador melalui adu penalti pada Kamis malam. Penampilan Martinez, sebuah penampilan yang mengesankan para penggemar. Lica mencetak gol pertama dirinya bagi tim Nas pada laga perempat final itu. Martinez akhirnya kembali ke performa terbaiknya dan saat melawan Ecuador, ia menunjukkan kualitas umpannya dengan menyelesaikan 45 umpan dari 45 percobaan yang melengkapi gol pertamanya untuk Argentina. Ini adalah penampilan yang diharapkan oleh para penggemar United setelah dia kembali ke kebugaran penuhnya. Rekannya, keeper Emi Martinez membuat dua penyelamatan aat adu penalti, sementara kapten tim Leo Messi gagal menceploskan bola. Dengan partner baru berkualitas Matthijs De Ligt, Martinez pasti akan bersemangat untuk kembali bermain di Old Trafford bulan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!